Indonesia merupakan negara yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan, sehingga memiliki potensi ekonomi di sektor perikanan dan kelautan, salah satunya adalah perikanan budidaya air tawar. Dalam pelaksanaan program peningkatan produksi budidaya, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah serangan penyakit ikan, karena sebagian besar kasus gagal panen akibat penyakit yang dapat menyerang ikan pada segala ukuran. Agar ikan tidak terserang penyakit, maka perlu divaksinasi. Vaksinasi pada ikan merupakan upaya pencegahan penyakit ikan yang efektif, efisien, dan aman. Dengan cara pemberian vaksin ke dalam tubuh ikan yang berfungsi untuk meningkatkan ketahanan ikan dan menimbulkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit. Dalam raka pengenalian penyakit ikan melalui gerakan vaksinasi ikan, balai penelitian dan pengembangan budidaya air tawar telah menghasilkan beberapa produk vaksin, salah satunya adalah vaksin hidrogalaxivac. Hidrogalaxivac berfungsi untuk mengatasi penyakit streptococcus yang disebabkan oleh infeksi bakteri streptococcus agalactiae. Hidrogalaxivac juga berfungsi untuk mengatasi penyakit merah atau motil aeromanas spektis haemia disebabkan oleh infeksi kompleks bakteri aeromanas hidrobila. Kedua penyakit tersebut bersifat akut, dapat meninfeksi semua umur dan jenis ikan air tawar, dan dapat mengakibatkan kematian masalah. Hidrogalaxivac dapat diberikan kepada ikan yang telah berumur 2 minggu, ikan dalam kondisi sehat dan prima, dan air pemberharaan ikan relatif stabil di atas 25 derajat celcius. Hidrogalaxivac dapat diberikan pada ikan melalui 3 cara. Cara pertama adalah perendaman ikan dalam larutan vaksin. Teknik ini sangat ideal untuk ikan ukuran benih. Perendaman dapat dilakukan dalam bak fiber, aquarium, ataupun ember. Dosin vaksin yang digunakan adalah 1 ml vaksin untuk setiap 10 liter air. Perendaman ikan dalam larutan vaksin berlangsung selama 15-30 menit. Kemudian angkat ikan dan masukkan ke dalam media pemeliharaan dengan suhu air yang stabil di atas 25 derajat celcius. Cara kedua adalah melalui pakan ikan. Teknik ini cocok untuk ikan yang sudah dipelihara di kolam atau jaring atau sebagai teknik vaksinasi ulang. Dosis vaksin yang digunakan adalah 2-3 ml per kilogram total bobot tubuh ikan. Vaksin diencarkan dengan air bersih, kemudian dimasukkan ke dalam alat semprot. Semprotkan larutan vaksin tersebut ke dalam pakan ikan secara merata, lalu dikering-anginkan dan selanjutnya segera diberikan kepada ikan. Pemberian vaksin dengan cara ini dilakukan selama 5-7 hari berturut-turut. Cara ketiga adalah melalui penyintikan. Teknik ini diutamakan untuk ikan yang bernilai ekonomi tinggi atau untuk calon induk. Dosis vaksin yang diberikan adalah 0,1 ml per ekor induk. Penyintikan dapat dilakukan melalui rongga perut atau keotot daging. Terima kasih telah menonton!